Hi everyone, I hope you are having great day today and welcome back to my another video another tutorial I'm gonna show you how to install Xcode on Windows and create project Apple device on Windows directly Xcode is Apple's integrated development environment for macOS used to develop software for macOS, iOS, iPadOS, and for Apple DeFi actually you can install Xcode on Windows but you cannot install Xcode directly you need to virtual machine to install Xcode with a virtual machine is needed like firmware or virtual box I am currently using virtual box on this specification and perfectly to open and create project Xcode with this PC first of all you must install macOS on virtual box to install macOS on virtual box you can see my another video how to install virtual box on Windows you can check the link the video on description please follow step by step how to install macOS on virtual box ok, when you success install virtual box on Windows please start the macOS with virtual box then login to your mac ok 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 then open app store to install apps then then search Xcode apps and Xcode is free download you don't need to pay to download it Tetapi sebelum download, jangan lupa untuk menghasilkan ID Apple Anda untuk menghasilkan Xcode Tolong menghasilkan ID Apple di website Apple langsung Kemudian download Xcode Setelah mendapatkan sukses, Anda bisa menghasilkan Xcode Anda tidak perlu membeli aplikasi Apple untuk menghasilkan proyek dengan Xcode Dengan VirtualBox, Anda bisa menghasilkan proyek baru, membuka proyek terbaru dan gratis untuk membangun aplikasi iOS, Mac Apps dan aplikasi Apple di sini Sekarang saya menggunakan VirtualBox di spesifikasi ini Dan sempurna untuk membuka dan membuat proyek Xcode dengan PC ini Terima kasih telah menonton video ini Silahkan perniaman untuk mendapatkan video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton!